Terkait pengenaan tarif masuk barang impor hingga 200%, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri. Selain itu, kebijakan yang ditempuh juga sebagai bentuk bea masuk anti-dumping. Zulhas juga mendorong Komite Perlindungan Indonesia untuk melakukan pengawasan barang impor yang masuk Indonesia. Kalau barang-barang impor itu 3 tahun berturut-turut, misalnya sehingga melonjak luar biasa, sehingga menghancurkan industri kita. Itu boleh. Tidak hanya Indonesia, siapa saja boleh. Negara mana pun boleh. Oleh karena sekarang ada namanya KPPI, Komite Perlindungan Perdagangan Indonesia lagi melihat data-data dari asosiasi dan lain-lain, BPI dan lain-lain lihat apakah tekstil yang 7 macam barang pokok itu para konsumen itu seperti tekstil, elektronik, beauty, keramik, dan lain-lain itu impornya melonjak-lonjak ketika tahun terakhir, nanti dilihat. Kalau sudah dilihat, dihitung, terbukti dihitung, maka bisa dikenakan namanya biaya masuk tindakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.